Jangan sampai overcharging, kalau overcharging kan dia ngurunin umur baterai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel youtube pricebook Dan sekarang playlistnya Marzoom tapi bukan Marzoom handphone Sekarang Bewo akan Marzoom laptop, ini dengan tujuan untuk memudah kalian Buat teman-teman yang sudah mulai belajar lagi nih, semesternya udah mulai awal lagi Terus buat teman-teman yang udah mulai masuk kuliah dan pengen laptop baru Bewo akan memberikan beberapa rekomendasi laptop, pastinya under 7 jutaan sih Di salah satu toko offline rekomendasi pricebook yang ada di Tang City, yaitu Digital Zone Tanpa berpanjang ke lebar, langsung aja kita coba ngobrol-ngobrol sama PIC dari Digital Zone Baiklah brother, sekarang Bewo sudah sampai di salah satu toko laptop yang ada di Tang City, nama tokonya apa mbak? Digital Zone Digital Zone dan ketemu sama Mbak Vivi Apa kabar Mbak Vivi? Tolong bantu-bantu Bewo untuk memberikan rekomendasi ke viewersnya pricebook terkait laptop under 7 jutaan Kita akan start dulu dari produk apa nih Mbak Vivi? Asus BR1100FK Ini prosesornya Intel Celeron N4500 Dia punya Windows udah original Original Windows 10 ya? Windows 10 original home ya Terus disini juga dia punya resolusi layar 1366 x 768 Layarnya 11.6 inci 11.6 inci Betul ya Cep layarnya apa nih? LCD display Oke Terus si kecil ini, dia tuh bisa touch screen sama dilipat 360 derajat Oke, ini berfungsi banget buat teman-teman yang mau kerja sambil presentasi Iya iya, iya, iya. Bom bebok bisa nih. Iya iya. Kalau males ketik-ketik bisa pakai touch screen nya Oke, anggaplah ini sebagai tablet untuk mempermudah kalian buat presentasi atau buat apa gitu ya Oke ini RAM nya berapa giga RAM nya 4GB penyimpanannya dia 128 dia pakenya MMC jadi belum difasilitasi sama harddisk SSD juga ya tapi udah oke lah buat ketik office ya siap ini harga berapa Mbak Vivi bentar aku cek dulu boleh 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 oke ini sudah support HDMI juga kemudian Bluetooth udah pasti WiFi ada audio-wave juga udah komplit udah komplit ya ini USB universal seri bus kemudian ada webcam nya juga webcam nya berapa megapiksel nih kalau masih under di 7 juta kita webcam nya masih HD masih standar ya harganya di 5450 5450 kalau soal garansi produk Asus disini garansi berapa garansi resmi 1 tahun itu bisa balik ke kita kita bantu untuk klaim garansinya tapi kita bantu cek dulu nih masalahnya apa kalau softwarenya kita coba tanganin di sini tapi kalau udah menyangkut hardware ya customer bisa bawa sendiri ke service center Asus yang ada di Tanggerang Cikokong Oke karena pasti akan mengganti part yang ada di dalamnya nanti kan di cek dulu nih berusakannya apa siap oke kira-kira laptop si Asus BR1100FK ini cocoknya buat siapa sih pelajarnya kuliah atau SMA atau anak-anak operator tergantung ya tergantung kebutuhan juga terus jurusannya apa tapi kalau untuk anak sekolah dasar sampai SMP udah bisa udah bisa ya kuliah juga udah bisa kuliah juga masih mengembangu ini sebenarnya ya kecuali yang udah kerja dan segala macam dengan buka seat yang berat ya beda lagi ya beda Oke kita akan next ke rekomendasi produk berikutnya ada apa mbak Vivi aku ada ini Oke ini Asus vivobook A416MAO ya oke ini speknya kayak gimana ya kita masih di Asus ya di produk Asus ini speknya sama sih sebenarnya enggak jauh beda dari Asus sebelumnya yang aku kenalin cuma dia punya prosesornya N4020 Oke udah Windows Windows original seleronya beda ya seleronya beda ya tapi ini udah di fasilitasi Office original home student 2019 jadi lebih oke lagi oke oke ini layarnya 14 inci tipe layarnya LCD display ya LCD display resolusi 1366 x 768 betul ya RAM nya berapa giga nih RAM nya 4GB oke internal storage-nya upgrade harddisk sata ada slot satanya juga jadi si Asus ini udah sediain tempat untuk kita custom harddisk nya slot RAM nya ini ada dua lah walaupun si Celeron dia bisa custom RAM jadi 8GB layarnya udah matte display backlight keyboard juga nah ini penting backlight keyboard buat teman-teman yang kalau gelap-gelapan terus agak repot matanya rusak ini ada backlight display nya juga oke siap ini garansinya berapa tahun garansi resmi dua tahun dua tahun dua tahun oke ini nggak bisa di lipat-lipat kayak yang tadi ya nggak bisa di tepuk-tepuk nggak bisa di lipat-lipat nggak bisa di jumkir balik harga berapa nih harga di 6,7 6,7 ya seperti biasa ada slot HDMI nya juga bluetooth wifi audio wave standar lah ya webcam ada slot SD card nya juga ini cocok buat siapa anak SMA kuliah udah bisa udah bisa yang kerja juga sebenarnya udah bisa buat ketik office nah lagipula kan lebih enak nih lebih besar lebih besar layarnya terus office nya juga original original pasti iya udah bundling sama office original jadi nggak usah takut kalau nggak ada native-native Windows bajakan bener nggak ada Windows bajakan udah lewat pas oke kalau gitu next lanjut ke rekomendasi produk berikutnya ada apa Asus lagi Asus lagi nah kalau yang ini cuma sampai 180 derajat nggak bisa nggak bisa sampai split doang ini ya terus dia punya keyboard juga lebih kecil ya karena 11,6 inch tapi touchpad angka bisa di sini jadi nggak usah jauh-jauh nih kesini tinggal tekan on off bisa pakai ini berfungsi banget buat teman-teman yang bekerja di bidang finance ya ya nggak sih finance kadang repot accounting dan segala macam dengan ada touchpad nya ini including juga sama number enak banget nih tinggal ngetik-ketik disini harganya murah loh berapa nih 5799 5799 Oke ini Intel Celeron N40 20 ini versi kecilnya ya ini versi yang gedenya oke ini jadi apa namanya SSD ya SSD masih SSD 4GB 256 udah bundling sama Office original juga oke jadi nggak usah takut SSD nya tepiknya apa nih M2 M2 ya tapi dia nggak bisa custom hadis nggak bisa custom sata tadi ya kayak tadi oke siap bentang layarnya 11,6 inch ya HD LCD display resolusinya 1366 x 768 kurang lebih sih sama seperti yang tadi ya berada garansinya setahun kalau yang ini garansi resmi tahunnya global Oke jadi bisa di 58 negara Asia sama Eropa bisa terima itu garansi resmi ini tuh benderanya tuh nih nanti kalau bawa ke Eropa punya asus tinggal bawa aja karena garansinya garansi global ya oke harga berapa tadi sorry 5799 metode transaksi kalau disini bisa apa aja sih kalau mau kes kita bisa lewat transfer atau debit atau kalau misalnya budgetnya belum cukup ada kita punya leasing home credit Indonesia ya nanti dibantu sama mbaknya juga sama seperti ya benar kalau mau cicilan itu ada beli-beli juga Oh ada beli-beli ada pokoknya dibeli-beli ada namanya apa nanti dikasih tahu nanti akan ada di kolom deskripsi ini mempermudah kalian kalau misalkan kalian masih takut untuk jalan-jalan ke mall atau rumahnya kalian tuh jauh dari Tang City misalkan mau beli yang disini bisa beli secara online beli-beli kan ada cicilan 0% ada cicilan 0% oke next Mbak Vivi ada produk apa lagi produk keempatnya kita pindah ke siap sebelah sana oke rekomendasi selanjutnya ada apa nih Mbak Vivi Lenovo D330 ini kok dusnya agak beda ya kelihatannya bagus banget mewah ya mewah ini kelanjang ini ya oke ini speknya apa aja Mbak Vivi ini sih masih kita masih di Celeron dual core ya karena kan kita masih bahas di under 7 juta ya biar orang nggak takut juga kalau datang ke Tang City mall mau beli laptop masih ada kok harga under 7 juta oke ini CPU Intel N4020 Celeron ya tapi ini RAM-nya 8GB oke RAM-nya 8GB storage-nya 128GB masih pakai MMC MMC agak berlibat ya MMC GPU-nya pakenya apa nih? GPU-nya ini ya? iya masih Intel HD Graphics Intel HD Graphics iya ini tuh kayak bisa jadi tablet kalau bawang bawangnya males juga kalau sana kan bisa ditekuk sampai 360 derajat kalau dia cabut hybrid oh serius? iya tablet jadi kayak bisa jadi tablet langsung terpisah sama keyboardnya iya ini di 5299 5299 bentang layarnya 10,1 mirip tablet mirip tablet kan tablet ada yang 10 inci kemudian ada yang 11 inci kalau tablet kan Android pun ya kalau dia kan basisnya Windows jadi lebih enak lagi ya ini Windows 10-nya Windows 10 Pro ini udah HD IPS jadi kecerahan warnanya udah lebih bagus oke ini apa namanya? ada backlight keyboardnya juga? gak ada gak ada finger print? finger print juga belum ada oke next kita ke rekomendasi selanjutnya ada brand apa lagi nih? Asus nih mental kesini nih mental lagi Asus Asus mental kesini ini Asus apa nih? ini kan Asus E4 10MA terusan dari si E2 10MA cuma ini yang versi 14 innya versi lebih lebar layarnya cuma dia punya storage lebih gede dibanding si E2 10 tadi 256 ini 512 tapi tetep gak bisa custom hard disk sama RAM gak bisa di custom ya ini cuma SSD ya kalau touchpad angka masih bisa disini sama bundling office original oke siap jadi kan ada dua pilihan customer mau lebih ringan simple adanya di 11 in 11 in iya kalau mau agak repot 14 in siap kalau gitu ini bentang layarnya 14,01 inci ini sucak buat siapa nih Mbak Vivi? SMA lah anak SMA kuliah masih bisa yang kerja juga bisa oke lah buat ketik-ketik office ya ketik office aja ketik office, transfer data, browsing udah oke ini harga berapa Mbak Vivi? di 67,99 67,99 tapi udah ada type C nih nah ini dia juga ada type C oke zaman sekarang kan handphone udah type C semua ya selanjut lagi deh Mbak Vivi rekomendasi selanjutnya yang 7 di bawah 7 jutaan tapi bisa gaming-gaming gitu oh ada nih Acer gak usah takut nih yang mau main game mobile legend kadang kan kita kalau misalkan lagi belajar nih teman-teman ataupun adik-adik di rumah kan lagi bosen atau boring dan segala macam belajarnya dari rumah bisa kali diselingin main game pakai laptop ini recommended juga ini recommended banget ini paling banyak dicari untuk yang game free fire mobile legend ini udah oke custom RAM bisa jadi 8GB custom harddisk bisa harddisk nya SATA ya oke terus dia punya prosesor AMD Athlon silver 3050 jadi gak ketinggalan gak jadul-jadul banget ini clock speednya berapa? dari 2.1 sampai 2.4 oke udah oke lah ya nah ini pakai grafis cardnya bawaan atau gimana? Radeon ini masih Radeon nya sih masih share tapi kalau dibanding Intel HD grafiknya share di Celeron dia udah lebih bagus lebih oke lebih oke speed grafiknya siap internal storage nya 256 SSD 256 SSD bisa custom RAM jadi 8GB sama custom harddisk 1TB atau 500TB tergantung kebutuhan si customer gede juga gak asal jangan berat-berat banget nih kalau fotonya banyak videonya banyak boleh 1TB datanya juga banyak 1TB oke garansinya kalau Acer berapa lama? garansinya Acer 2 tahun 2 tahun ya? 2 tahun itu terbagi 1 tahunnya untuk spare parts 1 tahun keduanya itu hardware wihs ada hardware nya juga ada hardware nya juga dong siap 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 dan ini belum ada backlight nya ya? belum ada backlight tapi kalau kita bisa bedain nih kalau Acer resmi jangan salah-salah beli nah ini tips and trick nih ya tips and trick Acer resmi kalau Acer resmi dia ada hologram oke ini hologram nya oh Acer Indonesia iya betul jangan salah-salah beli nanti dapetnya yang bajakan lagi bener kalau bajakan gak dapet office original sayang ntar ada notif-notif windows sebajakan kan malu ya kalau lagi kita presentasi tiba-tiba ada notif windows sebajakan sama klien agak malu juga nih kita Mbak Vivi itu kan tadi ada rekomendasi dari Asus kemudian ada Lenovo ada Acer di sini tuh ada produk-produk lokal gak sih? ada dong kita selalu ada ya cintai produk lokal AXIO ini AXIO apa tipenya? ini AXIO MyBook 14 tapi ukuran layarnya 13,3 inch oke full HD oh iya full HD bener ya RAM nya 8GB storage nya 256 oke ini harga gak terlalu mahal adanya di 4,5 juta oke kalau ini cocoknya buat siapa aja nih AXIO ini? dari SMP SMA juga bisa untuk anak SD juga SD masih oke ya buat belajar dari rumah kadang kan gak semua orang tua mau beliin anak yang masih SD cuma daring itu harga yang udah di atas 6 juta ya harga 4,5 juta udah oke lah oke lah ya ini dari SD terus naik ke SMP juga masih oke ya? masih oke buat ngerjain tugas-tugas presentasi dan segala macam yang penting penyimpanan sih semua produk sebenernya bagus cuma kita balik lagi ke customer nya cara merawat laptop gimana tuh? ini aku kasih tau kebanyakan orang kalau lagi pake tuh kan cas terus kita liatin aja jangan sampai over charging kalau over charging kan dia ngurunin umur baterai bener-bener jangan main di atas kasur juga bantel sama sengin apalagi yang suka main game karena sirkulasi udaranya itulah nanti lama-lama itu dia bisa rusak mainboardnya mainboardnya bakal rusak kalau misalkan lu sering-sering kalau bisa sih ya mending pake yang semacam kayak fan atau pake yang dudukannya tuh yang paling cocok sih untuk fan tuh yang main game ini penting banget penting banget yang main game karena supaya gak panas kan? bener-bener oke deh Mbak Vivi oke banget loh ini beberapa rekomendasi produknya semoga bisa mencerahkan kalian yang lagi butuh laptop di saat sekarang ini masih beberapa teman-teman masih belajar dari rumah satu lagi nih Mbak Vivi kalau beli laptop di Digital Zone nih satu buah unit laptop kasih gratis hand sanitizer oh siap ini hand sanitizer hand sanitizer di masa pandemi kan harus sediain hand sanitizer terima kasih banyak kalau beli disini dapat beginian loh cobain hand sanitizer nya gak malu-malu ini bedanya hand sanitizer disini sama yang lain apa nih? oh kalau disini wakinya beda oke simple simple ya simple siap deh terima kasih banyak Mbak Vivi informasi produknya buat teman-teman yang mau ngebeli langsung aja datang kesini atau bisa kontak aja kalian nanti kita taruh di kolom deskripsi dan buat kalian nih yang baru pertama kali nonton lagi Marzum Laptop kalian setuju gak sih kalau misalkan Bebock tuh rutin mengadakan Marzum Laptop kayak gini seminggu yang baru sekali misalkan gitu ya jadi kita jalan-jalan gak cuman gadget doang nih kalau setuju langsung aja tulis di kolom komentar dan kira-kira laptop apa yang pengen kalian tanyain nanti kita tampung dan kita bawa untuk Marzum Laptop berikutnya thank you banget loh Mbak Vivi sudah mencerahkan teman-teman Pricebook yang nilai laptop terima kasih suksesnya Pricebook ya thank you terima kasih buat yang udah nonton dari Dewong sampai akhir jangan lupa buat like, comment, share, juga subscribe channel YouTube Pricebook Pricebook Beauty dan juga Pricebook Otomotif Dewok pamit Mbak Vivi pamit Assalamualaikum